Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahmalilika terima kasih bunda-bunda teman-teman yang sudah klik video ini semoga rezekinya lancar selalu bahagia selalu mohon maaf nih suaranya agak serah karena memang agak batuk dan agak pilek oke selamat datang di channel kami disini kami sedang proses pembuatan meja kasir ya jadi ini bahannya menggunakan kayu MDF apa itu MDF? MDF merupakan singkatan dari Medium Density Fiberboard papan kayu ini terbuat dari serpian kayu yang kemudian diolah hingga menjadi padat kayu MDF yang beredar di Indonesia kebanyakan merupakan produksi dalam negeri jadi bagus nih cintai produk dalam negeri dan pernah baca di Jawapos juga dari kayu MDF ini Indonesia sudah mengekspor hingga ke Mesir hebat bukan? nah bisa disimpulkan bahwa MDF itu menggabungkan antara serat kayu lunak dan keras yang lalu ditempelkan dengan lem berteperatur tinggi dan tekanan tinggi sehingga kekuatan dan daya tahannya setingkat lebih baik daripada kayu biasa dan sering digunakan untuk pembuatan kabinet dan perubatan rumah perabatan rumah umumnya jenis kayu ini dijual dalam bentuk lembaran yang menyerupai triplek atau papan yang bisa dijadikan furnitur yang fungsional ada tiga jenis MDF yaitu ukuran 40x60 lalu 60x120 dan ada juga yang berukuran 120x240 dengan ketebalan bervariasi antara 3mm hingga paling tebal 18mm kayu MDF merupakan salah satu jenis material furnitur yang kerap digunakan pada banyak rumah untuk saat ini jadi memang kayu MDF ini kekinian dan modern untuk tren saat ini sebab jenis pemakaian kayu sebagai furnitur seakan menjadi menu wajib untuk setiap rumah untuk menghasilkan kualitas material yang tahan lama dan awet berbagai jenis kayu yang bisa diaplikasikan sebagai inspirasi rumah mulai dari kayu jati, rotan, maupun MDF sebagai salah satu turunannya tak jarang jenis kayu ini masih terasa asing di telinga masyarakat padahal penggunaan bahan ini tergolong mudah untuk ditemukan apakah teman-teman pernah mendengar jenis kayu ini? jenis kayu MDF? kalau pernah atau belum pernah komen di bawah ya nah jadi itulah MDF kayu dengan model terkini dan modern dapat kita temui di teller atau di meja customer service di bank disana rata-rata menggunakan bahan kayu MDF terlihat glossy, mengkilap, dan lebih modern keunggulan kayu MDF ada banyak nah kita sebutkan satu persatu ya yang pertama, tekstur kayu cenderung lebih halus dibandingkan jenis kayu lainnya MDF memiliki karakteristik dan tekstur yang lebih halus dibandingkan jenis kayu lainnya bahkan lebih halus dibanding dengan kayu dengan harga tinggi tekstur MDF yang lebih tersebut membuat kayu ini nyaman untuk disentuh sekalipun tanpa menggunakan amplas kelebihan yang kedua yaitu dapat dikreasikan dengan baik tak hanya sekedar halus kayu multifungsi ini juga bisa dikreasikan dengan semenarik mungkin bukan hanya sekedar membeli furniture bahan saja namun kalau bisa merancang material kayu ini sesuai dengan kebutuhan yang di rumah bisa membuat kayu ini seakan terlihat unik estetis sebagai furniture dekorasi rumah kemudian kelebihan yang ketiga yaitu kualitas yang baik dan tidak mudah patah meski dirancang sebagai bahan dari serbuk kayu namun kualitasnya cenderung cukup solid dan baik untuk digunakan kayu ini lumayan berat kayu ini mempunyai kualitas yang baik dan tidak mudah patah saat dirancang maupun dibentuk dalam proses perakitannya sebab kualitas yang baik juga disebabkan karena saat proses perekatan kayu ini sangat kuat tidak hanya dilem tetapi juga diberi tekanan kelebihan yang keempat yaitu daya serap suara yang baik selain digunakan untuk kebutuhan furniture material bahan ini juga kerap digunakan sebagai salah satu material untuk merancang sound system yang baik untuk diketahui MDF memiliki daya serap suara yang sangat baik sehingga sangat cocok untuk yang membuat studio musik di rumah suara keras dalam studio keras tidak akan terdengar atau mengganggu sekitar karena dipasang MDF sebagai peredam suara jadi multifungsi kan? bunda-bunda semuanya bunda-bunda gimana kabarnya? apakah sudah masak untuk hari ini? sudah sarapan? masak menu apa hari ini bunda? nah jadi sarapannya ditemani dengan proses pembuatan furniture ini ya jadi furniture berbahan MDF nah kira-kira furniture atau perabotan yang di rumah bunda menggunakan bahan kayu atau menggunakan bahan apa? komen di bawah ya memang seperti itulah MDF dengan kelebihannya yang lumayan banyak ya memang setiap benda atau bahan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tetapi kita fokus pada kelebihannya karena dibanding kayu biasa atau MDF mempunyai kelebihan yang lebih fenomenal dan recommended dibanding kayu biasa ini Pak Su sedang proses pemotongannya jadi dipotong sesuai dengan ukuran jadi meja kasir yang kami buat ini berukuran panjangnya 1,7 meter dan lebarnya 90 cm dengan tinggi 80 cm hingga 110 cm jadi lumayan tinggi ya 1 meter lebih begitu dan kami sudah menerima pesanan dari mulai mojak meja kasir kemudian lemari bisa dari 2 pintu 4 pintu atau 3 pintu bisa juga pilih pintu engsel atau pintu sliding dengan variasi kasar atau apapun bisa jadi kita pesan sesuai dengan custom atau ukuran warna bentuk sesuai dengan pembeli yang inginkan begitu nah ini ikut nampak ya kakinya ini serpihan sisa potongan dari kayu oke bunda-bunda terima kasih yang sudah menyaksikan video ini tekan like apabila suka jangan lupa tinggalkan komentar yang baik kalau udah belum subscribe boleh subscribe sampai ketemu di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati